Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kecelakaan kali ini mengakibatkan sepasang suami istri meninggal dunia, sementara sopir melarikan diri. Namun pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap sopir tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun di mana korban, saat kejadian ingin mendahului kendaraan di depannya dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian tersebut terjadi, tepatnya di Jalan Umum Talang Duku, Kecamatan Tamarajo, Kabupaten Moro Jambi. Pada Rabu 20 Juli 2022, sekira pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akibatnya, sepasang suami istri tewas terlindas truk tangki CPO. Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyen Priat Maja melalui Kasih Humas AKP Amradi membenarkan atas peristiwa kecelakaan. Yang terjadi di Jalan Umum yang mengakibatkan dua orang sepasang suami istri meninggal dunia. Dan dari hasil olah TKP yang dilakukan saat lantas Polres Moro Jambi dan saksi-saksi di lokasi kejadian. Kejadian berawal pengendara sepeda motor Honda Scoopy BH2860AD yang berjalan dari arah kota Jambi menuju Talang Duku. Sesampainya di TKP, terdapat kendaraan lain yang mengantri di jalur jalan sebelah kiri dikarenakan ada buka-tutup jalan. Lalu pengendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut mendahului secara pelan-pelan. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil Hino Truk Tangki PG8124GC. Kemudian pengendaraan sepeda motor langsung berjalan ke bahu jalan di sebelah kanan. Sementara kaset lantas Polres Moro Jambi AKP Angga Lufianto juga menyampaikan bahwa dilihat dari arah kota Jambi menuju Talang Duku. Sehingga pengendara sepeda motor Honda Scoopy BH2860AD menyinggul ram, pelindung bagian sebelah kiri mobil Hino Truk Tangki BG8124GC. Sehingga pengendara serta penumpang sepeda motor Honda Scoopy BH2860AD terjatuh dan terlindas oleh ban belakang samping kiri, mobil Hino Truk Tangki BG8124GC. Untuk korban atau pengemudi bernama M. Syarifuddin, 62 tahun, laki-laki meninggal dunia yang beralamat di Jalan Kopral Ramli, Lorong Gaga, irti 37 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dan istri korban bernama Agustina, 73 tahun, juga meninggal dunia. Baik kronologis kejadian, berawal dari pengendara sepeda motor Honda Scoopy berjalan dari arah kota Jambi menuju Talang Duku. Sesampai di TKP, terdapat kendaraan lain yang sedang mengantri di jalur sebelah kiri. Dikarenakan adanya buka-tutup jalan, pengendara sepeda motor mendahului secara pelan-pelan. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil, truk, tangki. Kemudian pengendara sepeda motor langsung berjalan ke bahu jalan sebelah kanan. Dilihat dari arah Jambi menuju Talang Duku. Sehingga pengendara sepeda motor menyenggol ram pelindung bagian kiri mobil truk Hino, sehingga pengendara serta penumpang sepeda motor terjatuh dan terlindas ban belakang kendaraan truk tersebut. Untuk diketahui, pengemudi mobil Hino truk tangki BG8124GJ melarikan diri. Namun sudah mengantongi identitasnya dan sedang diburu saat lantas Polres Moro Jambi dan identitas pengemudi bernama Muliza Hendra, 43 tahun, yang bertempat tinggal di RT10, Kelurahan Pasar Rabu, Kabupaten Batanghari. Dari Moro Jambi, Ari Yusuf Baik TV Jambi melaporkan.